Sama dengan teman-teman dari Garga Bangsa, INH dan juga War, kita melakukan aksi sedikit untuk pengegahan penyebaran virus COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan, terus memberikan hand sanitizer dan juga penyerahan masker. Mudah-mudahan aksi kecil ini bisa bermanfaat, kami tentunya punya keterbatasan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan, tapi paling tidak kami berdiri terhadap teman-teman semuanya agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 itu. Ini mungkin tahap yang pertama, nanti kita kan belum tahu ini masa virus ini sampai berapa lama, tentunya kita pasti akan melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya lagi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemicu untuk kegiatan yang lebih besar lagi. Pasti, tapi kan paling tidak kami sebagai organisasi anak muda, kita mencoba untuk menjalankan kepedulian kita terhadap masyarakat. Saya pribadi juga, bismillah, saya bilang sama istri saya, mudah-mudahan sehat dan insya Allah mudah-mudahan aksi kecil ini bisa membawa berkah buat sebuah. Ya memang saat ini kalau saya lihat pemerintah pun juga sedang melakukan upaya yang maksimal terhadap itu. Sebenarnya yang paling harus dilakukan adalah dari diri kita sendiri, kita mencoba untuk mencoba masker sangat terlalu. Bulan April ini pabrik masker di Indonesia akan jadi, memang kita sejauh ini masih mengandalkan dari pihak-pihak lain. Mudah-mudahan dengan adanya pabrik masker April ini jadi bisa membantu untuk orang-orang yang masih tetap harus beraktifitas untuk mendapatkan masker tersebut. Jadi memang kekhawatatan ini luar biasa, susah sekali. Tapi sekarang banyak timbul bikin masker-masker kain dari rumah-rumah, kumit-kumit. Ya itu juga bisa kita manfaatkan, tentunya sekali pakai cuci, sekali pakai cuci. Ya memang gini, kapasitas barang yang ada dengan yang dibutuhkan itu kan gap-nya sangat jauh sekali. Demand dan permintaan dan permintaan ya? Makanya menurut saya ada baiknya kita juga membantu pemerintah dalam hal ini kalau memang nggak penting, orang yang nggak penting nggak usah keluar rumah lah. Memang yang harus keluar rumah, urusan penting, urusan keluarga, silakan. Nah itulah yang berhak untuk mendapatkan masker kain sanitas. Memang membiasakan diri untuk minum minuman yang sudah lama sebenarnya sebelum ada virus ini untuk meningkatkan anti-body. Itu saya minum jahe, terus juga cek teh sama kain manis setiap hari itu saya minum. Semenjak saya menengar sebuah kajian bahwa itu bagus untuk badan dan memang saya meninggalkan multivitamin pada saat itu. Ternyata saat ini berhubungan dan saya terus minum itu dan juga pokoknya intinya gini, saya dari diri sendiri untuk mencegah dengan masker. Sudah kayaknya 8 hari, 9 hari deh. Agak mati gaya sih. Sudah berbagai macam dan memang nggak keluar-keluar hanya untuk beli kebutuhan, makan, untuk cari hari. Ya saya memang time killernya menonton film, sambil jaga anak. Terus istri ya berbagai macam kegiatan kita lakukan. Dari mulai ngepel, cuci piring, setrika wajah, terus juga main sama anak, segala macam lah pokoknya sudah dilakuin selama 8-9 hari ini. Kan wabah virus ini cepat berlalu, mudah-mudahan kita semua terlindung dari penyakit ini dan yang sakit disembuhkan. Dan yang tidak sakit insya Allah akan memberikan kekuatan badannya untuk terhindar dari penyakit ini. Amin ya Allah. Karena hari ini dirumah aja, dari kemarin-kemarin. Jadi aku kayak lebih banyak melakukan kegiatan memasak, terus kayak olahraga juga. Tapi sebelumnya, Abizar kan lagi seneng makan tuh. Nah aku mau masak, tapi tadi bahan-bahannya udah aku bikin sih. Cuman tadi aku lihat ini ya, bahan-bahannya tuh tadi ada... Aduh-duh, sebentar. Nah jadi, tadi aku bikin ada beras, beras tai. Terus ada chai si manis, ada bawang bombay, ada ikan dori, ada kaldu ayam. Aku nggak pakai garam, sengaja. Terus ada minyak, olive oil-nya. Buat bayi, khusus buat bayi. Kita aduk dulu ya. Oh iya, satu lagi ada basel. Tadi aku pakai jamur juga. Itu belum matang ya. Tapi nanti kalau udah selesai, itu aku biasanya kasih banyak lagi, supaya nggak lengket. Gitu. Oke, udah mateng makanannya Abizar. Kita cek dulu. Oh iya, udah mateng. Sampai gosong, tapi bukan gosong sih. Ini nanti bisa dimakan juga. Wow, nanti aku pakai ininya lagi, supaya nggak lengket. Oke deh. Nunggu Abizar lapar makan siang. Aku siapin dulu ya. Abizar, Abizar. Abizar. Ini ya, gimana? Di rumah aja, say. Di luar sepi. Abizar. Hai. Shake hand. Shake hand. High five. One, two, three, four, five. Bodoh amat. Nah. High five. Shake hand. Shake hand. Ini dia makanannya, udah jadi. Aku kasih minyak. Biar nggak lengket. Abizar suka. Biar abis. Biar abis. Biar abis. Ini kayaknya. makanan baru favorit abyser deh ini nasi lubur nasi tim ini kayak gini Aduh, jatuh Pisu Sudah Kegitan aku selama di rumah aja Karena Ya kita lagi bisa kemana-mana Tadi habis-habisan makan Sekarang habis-habisan mau bawa posian Ini habis pipis makannya Dijabokin dulu Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh Pengemar Simetron Samudera kita Baik di tanah air Maupun Brunei Malaysia dan Singapura Kami Memohon maaf yang sebesar-besarnya Karena kami terpaksa menunda syuting Untuk sementara waktu Karena kita Mengikuti anjuran dari pemerintah kita Yang pasti Ada hikmahnya Tapi jangan takut Samudera cinta akan tetap Akan tetap menghibur semua Semua masyarakat Seluruh masyarakat Indonesia Brunei, Singapura, Malaysia Kenapa? Samudera cinta adalah sinetron yang luar biasa Extraordinary Bukan sinetron biasa Didukung oleh aktor-aktor Aktris-aktris Yang juga luar biasa dan berkelas Cerita Terstruktur Dan beda Sampai yang lain Kami tidak akan Membuat penonton Kecewa Kami akan datang Kami akan datang Samudera cinta Di SCTV Satu Untuk semua Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya